Assalamualaikum anak-anak ibu semua Selamat pagi Bertemu lagi dengan Ibu Suci Rahmawati di kelas 3A Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya Nah, apakah kalian sudah sholat subuh? Jangan lupa untuk mandi pagi dan sarapan ya Setelah itu, bantu orang tua kalian untuk membereskan kamar kalian sendiri Oke Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari kita berdoa Let's pray Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 Hari ini kita masuk tentang sifat pertukaran pada perkalian dan gerak kupu-kupu Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai Oke, kita masuk ke pelajaran pertama, sifat pertukaran perkalian Kemarin, kita sudah belajar tentang sifat pertukaran Penjumlahan, penjumlahan Tentu, bila angkanya itu, bila angkanya sama tapi letaknya ditukar, hasilnya akan tetap sama Bagaimana dengan perkalian? Coba kita perhatikan ya Nah, lihat contoh soal berikut Ayam-ayam 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 Benny tinggal di kandang belakang rumah Benny memiliki 10 anak-anak ayam Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak-anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang Seperti ini Nah, 2, 2, 2, 2, 2 Jadinya ada 5 kandang 1, 2, 3, 4, 5 Maka, kandangnya ada 5 Dikali Setiap kandang berisi 2 2, 5 dikali 2 Hasilnya adalah 10 10 Nah Selanjutnya, Benny mengeluarkan kembali anak ayamnya Lalu mengaturnya dalam kelompok yang berbeda Kedua, Benny mengubah banyak anak ayamnya Setiap kelompok menjadi 5 ekor Nah, yang pertama Ada 5 ekor 1, 2, 3, 4, 5 Di kandang pertama 1, 2, 3, 4, dan 5 Di kandang yang kedua Jadinya ada 2 kandang 1 dan 2 Ada 2 kandang Dikali Ada 5 setiap kandang Dikali 5 2 dikali 5 Sama dengan 10 Nah Jadi 5 kali 2 sama dengan 10 2 kali 5 sama dengan 10 Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5 Nah Berarti sama dengan penjumlahan ya Kalau angkanya ditukar Letaknya Hasilnya akan tetap sama Nah Kita masuk ke gerak kupu-kupu Kemarin kalian sudah belajar tentang gerak ayam ya Beberapa anak-anak ibu sudah mengirimkan video Ibu tunggu yang belum mengirimkan video Nah Gerak kupu-kupu itu gimana caranya yang pertama Pertama berdiri tegak Yang kedua Kedua tangan direntangkan Yang ketiga Gerakkan tangan ke atas dan ke bawah Dengan perlahan seperti Gerakan sayap kupu-kupu Kamu bisa melakukannya Coba kirimkan videonya ya Nah Kesimpulan pelajaran kita hari ini Pada perkalian Berlaku sifat pertukaran Yang kedua Berlatihlah menirukan gerakan kupu-kupu Ibu tunggu ya Gerakan ayam dan kupu-kupunya Sekian pelajaran kita hari ini Kita tutup dengan berdoa Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Tetap semangat Jaga kesehatan Jangan lupa untuk menggunakan masker Ketika keluar rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh